Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 8 dengan kodename Olive jadi ponsel ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya kita akan coba untuk bypass akun Mi pada ponsel ini tadi sudah kita bongkar casing belakang dan penutup mesinnya karena untuk melakukan unlock akun Mi pada Redmi 8 kita membutuhkan masuk ke IDL Mode dan untuk masuk ke IDL Mode kita harus melakukan test point menghubungkan dua titik test point pada papan mesinnya selanjutnya kita siapkan kabel data kemudian kabel data langsung aja kita colokkan ke komputer yang kita gunakan dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi yang kita gunakan adalah unlock tool sesuai dengan request siapa ya kemarin yang minta di komenan aku lupa bagi teman-teman yang belum memiliki unlock tool bisa membeli aktifasinya melalui channel Magelang Flasher langsung whatsapp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita jalankan device manager terlebih dahulu dengan cara kita pilih menu dev MGR pada aplikasi unlock tool sampai device managernya berjalan kemudian kita akan gunakan device manager ini untuk memantau jika ponsel sudah bisa terbaca sebagai IDL Mode oleh Windows yang kita gunakan kemudian sekarang kita akan melakukan test point jadi kita matikan ponselnya dengan cara langsung cabut aja soket baterai pada papan mesinnya jika baterai sudah kita cabut otomatis ponsel mati sekarang kita pasang lagi soket baterainya masih dalam keadaan ponsel mati kita hubungkan dua titik test point menggunakan pin set sambil menghubungkan dua titik test point kita bisa tekan tombol power satu sampai dengan tiga kali maka otomatis ponsel akan masuk ke IDL Mode untuk tombol powernya ini kecil ya di sebelah kiri kalau dari belakang jadi harus kita tekan secara hati-hati hubungkan dua titik test point tekan tombol power kalau sudah saatnya kita menghubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager akan langsung muncul port com dan LPT ponsel kita letakkan tentunya di bagian bawah port com dan LPT muncul Qualcomm HSUSB Kid Loader 9008 kebetulan terbaca sebagai COM12 untuk COMnya ini bisa berapapun tidak harus COM12 seperti pada video ini kemudian kita menuju ke aplikasi unlock toolnya pada bagian COM juga sudah terbaca Qualcomm HSUSB Kid Loader 9008 lalu kita masuk ke menu Mi di sebelah pojok kiri atas untuk melakukan unlock akun Mi atau disable akun Mi bisa langsung masuk ke menu security jika teman-teman menggunakan file clean silahkan gunakan menu flashnya kemudian kita cari serinya disini Redmi 8 langsung kita tuliskan saja pada kolom pencarian atau langsung kita ketikkan kodenamnya untuk Redmi 8 ini adalah Olive bisa kita ketikkan juga kodenamnya pada kolom pencarian Olive karena disini ada 3 seri Redmi 8 jangan sampai salah pilih kita pilih yang Redmi 8 biasa dengan kodenam Olive yaitu yang paling atas lalu di sebelah kanan ini ada 2 menu disable Mi Cloud yang pertama adalah IDL Reset Disable Mi Cloud OTA jika kita gunakan menu ini ponsel harus dalam kondisi unlock bot loader terlebih dahulu untuk yang belum ter-UBL bisa menggunakan menu di bawahnya Reset Disable Mi Cloud untuk Reset Disable Mi Cloud OTA hanya bagi ponsel yang sudah ter-UBL jika kita klik menu ini maka muncul warning untuk memastikan jika ponsel kita sudah ter-unlock bot loadernya jika belum maka kita menggunakan menu di bawahnya saja oke karena ponsel ini belum ter-UBL maka kita gunakan menu yang bawah Reset Disable Mi Cloud langsung kita klik saja dan kita tunggu sampai proses Disable Mi Cloud pada Redmi 8 ini selesai jadi metode ini adalah Disable Mi Cloud bukan Clean Mi Cloud bagi yang garansi TAM bisa dilakukan Clean Mi Cloud dengan file clean kita tunggu sebentar ini prosesnya sudah berjalan tidak memakan waktu yang lama untuk Disable Mi Cloud ini juga sekaligus menghapus FRP akun Google bisa kita lihat keterangannya Erasing FRP oke kemudian Disabling Mi Cloud oke jadi satu kali klik dua kasus terselesaikan ya untuk Disable akun Mi dan juga Disable atau Erase akun Google nya kemudian ponsel akan otomatis restart kita tunggu saja sampai loadingnya selesai tadi dari IDL mode tidak perlu kita cabut baterai untuk menyalakannya tidak perlu kita nyalakan manual ponsel otomatis restart dari IDL mode kemudian menyala di logo Redmi maka tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk cara yang gratis apakah ada tentu saja ada selalu ada solusi di channel Magelan Flasher bagi teman-teman yang belum memiliki rezeki untuk membeli aktifasi unlock tool bisa menggunakan metode gratis linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk alternatif aplikasi yang murah teman-teman bisa menggunakan GS Tool Pro aplikasi karya anak bangsa yaitu Om Heri Sultan ya karena memang untuk unlock tool ini harganya lumayan ya bagi yang belum bisa membeli unlock tool bisa menggunakan aplikasi gratis atau alternatif yang lebih murah adalah aplikasi GS Tool Pro ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai ternyata Redmi 8 ini sudah menggunakan MIUI 12.5 MIUI yang paling baru untuk Redmi 8 tentunya bisa langsung kita atur saja sampai ke tampilan menu karena akun MI dan akun Google nya sudah berhasil kita bypass sudah kita disable maka proses setupnya bisa kita lakukan secara offline tidak perlu kita hubungkan ponsel ini ke jaringan internet baik itu menggunakan data seluler ataupun Wi-Fi di halaman connect to network bisa kita lewati saja kita lanjutkan dulu setupnya sampai ke tampilan menu tanpa menghubungkan ponsel ini ke jaringan internet set password kita lewati saja kemudian kita lanjutkan lagi setupnya dan di bagian akhir ada loading aplikasi untuk bagian ini memang lumayan lama proses loadingnya jadi kita letakkan lagi ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian ponsel sudah bisa masuk ke tampilan menu kita akan cek sekarang bisa kita hubungkan ponsel ini ke jaringan internet boleh menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler disini aku coba untuk menggunakan Wi-Fi saja kita coba hubungkan ke salah satu Wi-Fi yang ada disini tapi keterangannya kok tidak connecting ya tidak tersambung tapi malah menyimpan kita tunggu sebentar mudah-mudahan langsung connecting atau kita coba menghubungkan lagi ke Wi-Fi lainnya disini memang sinyal Wi-Finya agak lemah karena mungkin casing belakang aku lepas ya dan penutup mesinnya juga aku lepas ada kaitannya dengan sinyal mungkin ya oke kita cari saja Wi-Fi yang paling kencang sinyalnya untuk data seluler tidak ada masalah ya ini hanya jangkauan sinyal Wi-Finya saja mungkin menjadi berkurang ketika penutup mesin dan casing belakangnya aku lepas sebentar kita coba titering saja dari ponsel yang dekat ya kita cari Android lain untuk kita nyalakan hotspot portablenya karena untuk akses point Wi-Fi itu di lantai 2 jadi agak jauh nah ini dia sudah aku aktifkan hotspot portabel dari ponsel lain dan sekarang kita coba untuk menghubungkan ke hotspot atau Wi-Fi disini ada keterangan connected tapi no internet kita tunggu sebentar sampai keterangannya itu connected seperti ini oke sekarang kita cek di bagian akun Mi jadi fitur akun Mi-nya ini memang kosong namun tidak bisa kita gunakan mengapa demikian? karena metode yang kita lakukan ini adalah disable akun Mi atau Mi Cloud-nya jadi jika kita buka di bagian Mi Cloud maka muncul notifikasi jaringan namun untuk akun Google tetap aman bisa kita gunakan lagi akun Google-nya oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota ahhh terima kasih sudah menonton!